Pemirsa Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan perlindungan terhadap anak Indonesia harus dilakukan karena mereka elemen strategis dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen kuat dalam memerangi dan mencegah kasus kejahatan yang menimpa anak Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Jakarta pada Rabu 12 Januari memimpin Rapat Tingkat Menteri yang dilakukan secara tertutup membahas penjagaan dan penanganan kekerasan seksual anak. Rapat terbatas menteri juga turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta perwakilan menteri dan lembaga lainnya. Saat ini, permasalahan kekerasan anak menjadi salah satu fokus pemerintah. Menurut Muhajir, perlindungan anak harus dilakukan mengingat keberadaan mereka merupakan elemen strategis dalam menentukan perjalanan bangsa di masa depan. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai aturan perundang-undangan dan peraturan terkait untuk perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya. Seluruh aturan tersebut memiliki fungsi untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual dan kejahatan lainnya. Pemerintah juga berkomitmen kuat untuk memerangi dan mencegah kasus kejahatan seksual, terutama yang terjadi pada anak. Ada pun peraturan pemerintah yang khusus untuk penjagaan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak, antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021. Maka dengan ini pemerintah menyatakan berkomitmen kuat untuk memerangi, mencegah kasus-kasus kejahatan seksual yang terutama yang terjadi pada anak. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menambahkan, hal terpenting dari regulasi perlindungan anak adalah penerapan undang-undang serta komitmen dan koordinasi antar lembaga, pemerintah pusat, hingga tingkat daerah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspa Yoga mengapresiasi para pendekat hukum yang memberikan pandangan yang sama dalam pendekatan kasus pemerkosan santriwati di Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid berharap tuntutan tersebut dapat memberi efek jerah pada pelaku kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspa Yoga seusai mengikuti rapat terbatas Menteri di Jakarta Rabu kemarin memberi tanggapan terkait tuntutan jaksa penuntut umum terkait kasus kekerasan seksual di pesantren. Tersangka Heri Wirawan dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati kebiri kimia hingga dimiskinkan atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap 13 santriwati di Jawa Barat. Tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum tersebut menurut Menteri Bintang adalah jalan bagi pengentasan kasus kekerasan seksual dan merupakan tuntutan seberat-beratnya bagi pelaku. Tuntutan yang diberikan kepada tersangka itu adalah tuntutan yang seberat-beratnya. Kami menyampaikan apresiasi dan setidik-setidiknya sebenarnya dalam penamaran kasus-kasus pelakaran ini sinergi kolaborasi aparat gergat lupu memberikan kata-kata yang sama dalam suatu penamaran kasus sebuah biasa. Di sisi lain, Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid juga menyebut tuntutan itu telah sesuai dengan harapan masyarakat dan berharap dapat memberikan efek jerah. Dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan efek jerah pada orang-orang yang akan melakukan hal yang serupa bagaimanapun juga korup pesantara yang sebagai lembaga pendidikan harus bersih, harus terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik apalagi tidak susila. Zainu Tauhid menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama pondok pesantren untuk melakukan investigasi guna mengumpulkan data dan juga pendalaman kasus. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati